Sebuah kapal pompong mengangkut satu ton besi tua menghilang kontak dan diduga tenggelam di perairan Kabupaten Meranti, Provinsi Riau. Terkait kejadian ini, Basak Nas mengerahkan tim untuk mencari dua orang korban hilang tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan Rekan Rizky Armanda, reporter dari Tribun Pekanbaru yang siap dengan laporan lengkapnya. Silakan Rekan Rizky. Ya, terima kasih Dea. Baik, dapat saya laporkan bahwa sebuah kapal pompong pengangkut satu ton besi tua yang berangkat dari pelabuhan Sungai Niur menuju pelabuhan dorak di Kabupaten Meranti mengalami hilang kontak dan diduga tenggelam. Dan dalam kejadian ini, dua orang ABK pompong dilaporkan hilang, masing-masing bernama Basri, 40 tahun, dan juga Lego, 30 tahun. Dan disebutkan oleh Humas Basarnas Pekanbaru, Kukui Dodo, bahwa pihaknya mendapat laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak dan diduga tenggelam ini pada Jumat 13 Mei 2022 pagi. Dan sementara peristiwa terjadi sehari sebelumnya, yakni pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022. Ada pun kronologi kejadian, yakni kapal pompong berangkat dari pelabuhan desa Sungai Niur dengan muatan besi tua sebanyak satu ton sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kapal hendak berlayar menuju pelabuhan dorak yang masih berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan di perjalanan, seorang saksi yakni adik salah satu korban sempat bertemu dengan pompong ini dan bercerita begitu. Dan setelah itu, saksi kembali ke tempatnya dan mencoba menghubungi salah satu korban. Dan ternyata hingga pukul 19.00, tidak ada respon dari handphone korban dan saksi mengatakan handphone korban mati dan tidak bisa dihubungi. Lantas saksi melaporkan kejadian ini kepada tim Polairut terdekat dan tim Polairut kemudian berkoordinasi dengan pihak Basarnas Pekanbaru dan pihak Basarnas menyirimkan satu tim rescuer ke lokasi kejadian. Dan untuk diketahui bahwa hingga pencarian hari keempat pada hari Senin ini, tim masih belum menemukan kedua orang korban yang dilaporkan hilang tersebut. Dan pada hari ini juga tim cukup terkendala dikarenakan cuaca yang tidak mendukung yakni hujan dan disertai petir. Terima kasih telah menonton!